Truk serat muatan kubis ini terus berguling tak terkendali hingga akhirnya terjun ke jurang di Dusun Panjul kecamatan sumber Kabupaten Probolinggo. Meski kondisi truk rusak parah, nyawa sang sopir bisa diselamatkan. Korban luka parah di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kapal Seksumber AKP Sono mengatakan penyebab kecelakaan tunggal dipastikan karena sopir truk tak bisa menguasai laju kendaraannya di jalur curam pegunungan. Karena sulitnya medan, rencananya hari ini pemilik truk akan mengevakuasi truk dengan cara mempreteli seluruh badan kendaraan.